Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiuka. Jiuka Ikebana Ikenobo. Saya memakai ornamen di sini. Ini dari kertas ya. Kertas yang biasa dibikin hand bouquet. Ini ada dua warna di sini. Kebetulan matching sekali dengan wadah saya ya. Nah, kertasnya itu saya potong seginpat gitu. Lalu saya masukin kawat 20, dijahit gitu, keluar masuk-keluar masuk seperti ini. Lalu diserut. Diserut. Jadi, kawat dimasukin, keluar masuk-keluar masuk begitu, lalu ini diserut. Nah, ujungnya supaya dia nggak lari-lari di foam, saya tekuk untuk masuk ke foamnya. Nah, jadi disini ada beberapa besar-kecil. Ya, ini saya coba taruh disini, di belakang. Nah, tinggal kita tekuk-tekuk arahnya maunya bagaimana. Nah, ini saya mengarahkan sedikit ke belakang. Hari ini saya akan membuatnya agak asymmetris balance ya. Nah, kalau kita lihat dari samping seperti ini, dari belakang seperti ini. Saya akan pakai bunga kalalili yang warnanya matching. Saya akan taruh dia tinggi. Tinggi. Di sini. Ya. Saya akan pakai dua. Satu lagi. Agak sedikit ke belakang. Nah, ini agak sedikit ke depan. Daun puring. Daun puringnya warnanya matching sekali. Merah ke coklat-coklatan. Saya akan pakai dua. Satu saya akan taruh menghadap sedikit ke belakang. Supaya ada dimensi. Oh ya. Saya akan taruh bunga utama dulu. Bunga utamanya disini saya pakai simbidium. Yang warnanya juga matching sekali dengan ornamen kertasnya. Saya akan pakai pendek. Di dalam. Lalu yang lebih panjang. Di sini saya sudah kasih cube dan kasih kawat. Di depan. Karena di sini sudah ada kawatnya. Saya bisa dengan mudah mengaturnya mau bagaimana. Ya. Kalau kita lihat dari samping. Dia tetap ada dimensinya. Daun ini ada yang ke belakang. Di tengah dan ke depan. Lalu sekarang saya kasih daun satu lagi. Agar sedikit mengarah ke depan. Ya. Satu di belakang. Satu di depan. Kemudian saya ada ini meme celon ini. Saya senang karena warnanya ini sangat matching sekali. Dengan keseluruhan rangkaian ini. Maka saya akan pakai dia sebagai garisnya ya. Saya akan taruh di sini. Agak sedikit mengarah ke depan. Ya. Supaya ada movementnya ke depan jauh. Lalu saya akan pakai sedikit buat kontras. Jumpet-jumpet aja di belakang sini. Hanya terlihat sedikit samar-samar dari depan. Ada pink yang agak cerah di situ. Lalu saya akan pakai chrysanne spray. Untuk kontrasnya. Rasnya. Iya. Oke. Jadi rangkaiannya ini. Asimetris balance. Ornamennya hanya satu saja, satu bagian saja, tetapi dia diseimbangkan dengan ranting memecelon dan bunga kala ini, sehingga menjadi satu unity. Supaya lebih menarik, karena di sini tidak sedikit yang hijau-hijaunya, saya akan pakai daun di atas, daun di atasnya saya pakai dua warna di sini, satu yang masih hijau, yang satu sudah mulai agar kecoklatan, yang matching sekali dengan wadahnya, saya pakai di sini. Lalu saya masukkan ujungnya ke kertas, kertasnya saya bolongin sedikit. Lalu satu lagi. Searah saya taruhnya. Jadi ini ada movementnya ke depan, karena ini ornamennya juga sudah agak ke belakang ya, jadi ada tiga dimensi. Jadi rangkaian juga hari ini memakai ornamen ini kertas, kertas yang dimasukkan kawat, ditusuk-tusuk, lalu ditarik, diserut, jadi tinggal dimasukkan seperti itu, sangat mudah sekali. Oke, rangkaian saya sudah selesai. Jika suka dengan channel saya, jangan lupa untuk di-like, share, dan di-subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.